Presiden Barcelona, Joan Laporta memberi isyarat tentang kemungkinan kembalinya Lionel Messi saat sang pemain belum sebulan meninggalkan Kemno. Barcelona resmi berpisah dengan Lionel Messi pada musim panas 2021 setelah menjalin kerjasama selama dua dekade. Kebersamaan antara Barcelona dan Lionel Messi harus berakhir setelah pihak klub gagal memberi perpanjangan kontrak. Tidak tidak demikian, Presiden Barcelona, Joan Laporta sempat melakui bahwa melepas Messi merupakan keputusan yang tepat. Meskipun begitu, Joan Laporta memberi isyarat tentang kemungkinan Lapulga kembali ke Kemno. Joan Laporta tampil dalam program Onze di televisi Katalunya Esportri pada Senin 6 September 2021 waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Laporta membicarakan banyak hal, termasuk soal Messi. Apa yang terjadi adalah apa yang telah dijelaskan. Itu adalah data objektif, semua orang bisa membandingkannya, kata Laporta. Laporta juga mengakui, dirinya belum berbicara dengan Messi lagi setelah sang benggabintang bergabung PSG. Ya, tidak ada yang menginginkan hal itu. Perpisahan dengan Messi sangat menyedihkan. Setelah melihat debutnya bersama PSG, dan sungguh aneh melihatnya di pin lain. Setidak suka melihatnya dengan kostum lain. Ujar Laporta. Sepertinya Presiden Barcelona belum bisa sepenuhnya move on dari Messi, setelah melihat permainan Barcelona yang kurang menghibur. Nah, menurut kalian, apakah Messi benar-benar kembali ke Barcelona? Mari kita debatkan di kolom komentar.